Akibat sudah berumur puluhan tahun, sebatang pohon besar yang sudah tua dan lapuk tumbang menimpa rumah warga selasa pagi. Akibatnya empat warga terluka dan dilarikan ke Puskesmas Ciranjang untuk mendapatkan perawatan. Beginilah kondisi tiga rumah warga yang tertimpa pohon mahoni besar dengan panjang diperkirakan setidaknya 30 meter. Dengan kondisi cuaca normal, tiba-tiba pohon di Kampung Gandasoli, Desa Cikidang, Bajabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur tersebut tumbang selasa pagi. Tumbangnya pohon diduga akibat sudah tua dan sudah berumur setidaknya 80 tahun. Selain itu pohon juga sudah lapuk dan keropos sehingga tidak kuat lagi berdiri. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur menggunakan gergaji mesin langsung mengevakuasi dan memotong batang pohon yang menimpa rumah warga. Menurut warga, dari tahun 2014 mereka sudah melayangkan surat pengajuan agar pohon tersebut secepatnya ditebang karena membuat resah dengan kondisi yang sudah tua dan lapuk. Namun hingga tumbangnya pohon tersebut belum ada realisasi dari pihak PUPR Kabupaten Cianjur. Sementara itu dari empat korban luka-luka, kini tinggal satu orang yang dirawat di Puskesmasi Ranjang. Menurut orang tua korban, saat kejadian anaknya sedang bermain di depan rumah. Namun tiba-tiba pohon tersebut menimpa rumahnya sehingga korban terluka di kepala, kaki dan tangan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tiga rumah warga rusak berat dan harus direnovasi. Haris Dewan, Bandung TV